Pemirsa Gunung Api Kerinci kembali erupsi mengeluarkan asap tebal berwarna hitam kecoklatan. Pada hari Selasa pagi kemarin, yang mana sebelumnya erupsi sempat terhenti beberapa hari. Saat ini Gunung Api Kerinci masih berada di level 2 atau waspada. Berdasarkan pantauan dari pos penjagaan dan pusat informasi Gunung Api Kerinci, di R10 Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, pada Selasa pagi kemarin, Gunung Api Kerinci kembali erupsi dengan intensitas sedang. Mengeluarkan asap tebal berwarna hitam kecoklatan dengan ketinggian 500 hingga 700 meter dari puncak Gunung Api Kerinci tersebut. Saat ini Gunung Api Kerinci yang memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, sementara untuk jalur pendakiannya masih ditutup menunggu kondisi kembali normal. Hari ini tanggal 6 Desember 2022, Gunung Kerinci kembali erupsi atau kembali mengeluarkan asap hitam. Dengan ketinggian asap kurang lebih 500 meter dari bibir kawah. Untuk pendakian, kami tutup udah sekitar 1 bulan, karena kemarin udah 1 bulan ini kan terjadi erupsi dan sempat terhenti sekitar 2 atau 3 hari. Sekarang hari ini kembali lagi. Walaupun Gunung Api Kerinci erupsi, namun tidak mengganggu aktivitas warga dan tidak merusak tanaman para petani yang berada di kawasan kaki Gunung Api Kerinci, dan aktivitas warga pun masih tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ya, Gunung Api Kerinci ini erupsi. Memang setiap kalau ada musim hujannya itu pasti Gunung Kerinci ini pasti ada erupsinya. Tapi tidak merusakkan masyarakat dan juga tidak merusakkan tanaman begitu. Tidak mengganggu aktivitas warga. Masih aman lah Gunung ini. Tapi tidak perlu kami mengungsi istilahnya itu. Hingga saat ini Gunung Api Kerinci masih di level 2 dan warga diharapkan untuk tetap waspada. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!